Kita akan mengajak Anda untuk bergabung ke Sleman, Yogyakarta, bergabung dengan reporter TVN Adanita Riyadini yang akan mengabarkan informasi Ini terkait dengan bentrokan ya, yang kabarnya sempat terjadi antara dua klub sepak bola, begitu Kami akan menyapa Danita Riyadini langsung dari Sleman, Yogyakarta, Danita, silahkan laporan Anda Ya, venue juga bayu, terkait dengan informasi bentrok antara suporto yang terjadi di jalan menuju ke Yogyakarta Karena hari ini memang akan diadakan pertandingan antara Arema Kronos melawan Surabaya United Nampaknya tidak terjadi di Yogyakarta, karena sejauh ini kami memantau untuk di Yogyakarta Hingga saat ini masih dalam kondusif, di Yogyakarta sendiri, saat ini khususnya di Stadion Maguardo Yogyakarta Sudah dipadati oleh pendukung, supporter yang, pendukung ataupun supporter yang nanti akan memberikan dukungan terhadap tim kesayangan mereka masing-masing Dan kami memantau saat ini informasi yang kami peroleh juga nanti Ataupun saat ini sekitar pukul 16 lebih ini merupakan batas akhir dari supporter Arema Kronos Yang diharuskan untuk sudah berada di dalam Stadion Maguardo Yogyakarta Sementara untuk di atas pukul 18 informasi yang kami peroleh nanti supporter dari Surabaya United akan mulai masuk ke dalam Stadion Maguardo Yogyakarta Pihak baik TNI maupun Polri memang terus berkoordinasi di kawasan Yogyakarta Terutama dipusatkan di Stadion Maguardo Yogyakarta ini Mereka memberikan pengamanan yang cukup ketat, berlapis-lapis, tidak hanya di dalam area Stadion Maguardo saja Namun ada di sepanjang jalan menuju arah Stadion Maguardo maupun perbatasan-perbatasan masuk ke dalam daerah istimewa Yogyakarta Untuk jumlah pendukung dari Aremania, maksud kami pendukung dari Arema Kronos ataupun mereka biasa menyebutnya dengan Aremania Ada sekitar 23 ribu pendukung yang siap memberikan dukungannya terhadap tim kesahan mereka Sementara untuk pendukung dari Surabaya United juga sudah siap untuk memberikan dukungannya terhadap mereka Terkait dengan bentrok yang terjadi sebelumnya antara supporter Tadi kami sempat berbincang dengan supporter atau pendukung yang ada di Stadion Maguardo Yogyakarta Mereka memang sempat menyatakan kecewa Karena sebelum pertandingan dimulai, ada insiden yang tidak diinginkan Sehingga mereka berharap agar jalannya pertandingan yang akan digelar malam hari ini Kick-off sendiri akan dimulai sekitar pukul 19.30 akan berjalan dengan lancar Nanti pertandingan akan berakhir sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat Sementara para pendukung ataupun supporter dapat mendapatkan tiket Dengan harga 30 ribu, 50 ribu dan VIP sebesar 75 ribu rupiah Sementara untuk pihak dari TNI sendiri dan polisi juga saat ini Terus melakukan penjagaan hingga pertandingan usai Kita kembalikan ke Anda, Fanny juga Bayu di Jakarta Baik, dan ditaria di ini terima kasih laporan Anda langsung dari Yogyakarta Bayu kita tentu berharap semoga pertandingan nanti berjalan dengan lancar Seorang waknum polisi aktif di Riau tertangkap tangan saat bertransaksi narkotika Sementara di Tasik, Malaya, Jawa Barat, tiga kawanan rampok membobol toko diringkus polisi Informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas kriminal berikut ini Jajaran resirsi narkoba Polres Tapekan Baru, Riau mengungkap peredaran narkoba jenis ekstasi Yang dilakukan oknum polisi aktif Oknum polisi berpangkat bergadir IA ini bertugas di Polres Kepulauan Meranti, Riau Ia ditangkap petugas resirsi narkoba Polres Tapekan Baru di Jalan Samratulangi Saat hendak mengantarkan 100 butir ekstasi ke pelanggannya Polisi kini masih memburu seorang oknum polisi aktif lainnya Yang masih satu jaringan dengan Brigadir IA Selain terancam dipecat dari kesatuan Polri Brigadir IA juga dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Seorang petani karet di Kabupaten Oganilir diringkus polisi akibat mengedarkan uang palsu Petani warga Indralaya Oganilir ini mengaku kerap mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Oganilir Dan Prabu Muli, Sumatera Selatan Modus yang digunakan tersangka dengan cara mengedarkan uang palsu di toko-toko kaki lima Dan kemudian mendapatkan kembalian uang asli Polisi menyita uang sisa kejahatan sebanyak 700 ribu rupiah Berbentuk pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah Diakini terancam hukuman 15 tahun penjara Seorang anggota komplotan di sindikat pemalsu BPKB mobil HS dibekuk aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung Pelaku membuat BPKB palsu dengan cara merental mobil Lalu membuat palsuan BPKB dari data surat-surat kendaraan asli Setiap BPKB mobil palsu biasa dijual seharga 8 juta rupiah Kepada pelaku sindikat lainnya yang kemudian digunakan untuk meminjam uang ke pihak bank Dari tahan pelaku polisi mengamankan barang bukti 2 buah BPKB palsu Sementara 4 anggota komplotan pemalsu BPKB lainnya masih dikejar polisi Tiga kawanan rampok membobol toko di Tasik Malaya Jawa Barat diringkus polisi Dari tangan para pelaku polisi menyita satu unit mobil, satu gunting baja, kunci palsu, dan barang lainnya yang biasa digunakan untuk beraksi Kawanan ini dikenal sadis karena tidak segan-segan mengani ayah korban Dengan berpura-pura bertamu dan menyatakan tempat kontrakan Kompletan ini biasa beraksi di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, hingga Tasik Malaya Jawa Barat Polisi kini tengah mengejar tersangka lain yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil kejahatan Tim TV One mengabarkan Ketika informasi lainnya hujan deras selama tiga hari terakhir membuat tebing batu setinggi 30 meter di lalam panua Majenis Sulawesi Barat Longsor Longsoran batu menutupi jalur lintas Barat Sulawesi dan hampir melumpuhkan lalu lintas di jalan penghubung antar provinsi tersebut Longsornya puluhan kubik material batu kapur ini di lalam panua Pambuang Majenis ini menutup satu-satunya jalur penghubung antar tiga provinsi Jalur dari dan menuju Sulawesi Selatan, Barat, dan Sulawesi Tengah terhalang longsoran ini Tebing batu setinggi 30 meter ini longsor setelah diterpah hujan deras selama tiga hari terakhir Sempat terjadi kemacetan panjang selama berjam-jam sebelum akhirnya dinas pekerjaan umum setempat membersihkan longsoran batu dengan alat berat Pihak kepolisian mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati jika melewati jalur ini Mengingat masih ada patahan batu yang berpotensi kembali longsor Sementara ini tidak ada kurban jiwa, jadi syukur alam luna, tidak ada kurban jiwa Namun saya lihat di atas itu masih ada patahan-patahan yang akan jatuh Jadi akan rawan sekali, jadi nanti akan diberikan tanda, akan jatuh di tempat ini Supaya pengguna jalan berhati-hati apabila melewati tempat ini Petugas kini terus menyiagakan alat berat di lokasi dan memasang tanda rawan longsor di sejubah titik Pengerjaan di kebut mengingat puncak arus lalu lintas akan meningkat di libur natal dan tahun baru pekan depan Dari Majelis Losibarat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan Jajaran Polisi Resort Seragen Jawa Tengah memeriksa puluhan pendukung dua klub sepak bola Tergait bentrokan yang terjadi pagi tadi di jalan raya Seragen Ngawi Sekitar 400 supporter ini diamankan di lapangan Mapolres untuk menjalani pemeriksaan Para supporter didata oleh petugas, kemudian diidentifikasi dengan mengklasifikasikan siapa yang terlibat Dan yang tidak dalam penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang Menurut Kapolres Seragen AKBPR Iwibowo, petugas saat ini telah melakukan pendalaman kasus penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi Sejumlah barang bukti telah diamankan dan sejumlah saksi masih dalam proses untuk dimintai keterangan Ada yang berbeda di istana dua hari berturut-turut kemarin Ya jika biasanya presiden menerima tamu-tamu negara yang membahas topik serius Presiden Joko Widodo menerima tamu para komedian hingga membuat presiden terpingkal-pingkal Tidak setiap hari kita melihat presiden Joko Widodo tertawa terpingkal-pingkal seperti ini Inilah yang terjadi di istana negara beberapa hari terakhir Rabu 16 Desember lalu presiden mengundang makan malam sejumlah komedian Acara makan malam itu berlangsung santai Bahkan para komedian seperti Cahlontong, Dorce, dan Butet Kartarajasa tak segan-segan melontarkan banyolannya Membuat bahasa aman, bahkan malam itu berlangsung Membuat bahasa aman, bahkan malam itu berlangsung Kamis kemarin giliran para pemain stand-up komedi yang mendapat kehormatan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di istana negara Dialog santai bergulir dalam acara makan siang itu Bahkan Presiden menginisiasi digelarnya Piala Presiden untuk para pemain stand-up komedi Ada satu hal yang mengembirkan buat kita Bahwa Presiden bersedia nanti membuat Piala Presiden Stand-up Piala Presiden Piala Presiden Belum nanti kita rencanakan dulu Nanti kita Belum Nanti kita rencanakan dulu Nanti kita ajukan pada Kita juga harus Kita juga harus menunjukkan profesionalisme kita Di selas-sela rutinitas yang bisa jadi membuat penat Lawak memang menjadi hiburan tersendiri Tak terkecuali bagi seorang Presiden Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Perbincangan mengenai pimpinan KPK yang baru akan hadir saat lagi tetap bersama kami Pasca terjadinya bentrokan kepolisian hingga saat ini masih berjaga di depan lapas kerobokan Bali Sementara itu dua ormas yang terlibat dalam bentrokan akhirnya sepakat untuk berdamai dan meminta maaf Pasca bentrokan antar dua organisasi masyarakat di lapas kerobokan Bali Kondisi keamanan masih memanas Untuk mengantisipasi kondisi keamanan Polisi masih melakukan penjagaan di lapas kerobokan Sebelumnya polisi juga melakukan penyisiran di berbagai titik pos ormas Untuk mengantisipasi bentrok susulan Dalam bentrokan kemarin, empat orang tewas dan sejumlah lainnya terluka Bentrokan terjadi antara napi Blok C dan Blok D Yang ditinggarai merupakan anggota dua ormas di Bali Bentrokan juga terjadi di luar lapas dan meluas hingga ke jalan teku umat dan pasar Polisi masih menyelidiki provokator dalam bentrokan yang mengganggu aktivitas warga tersebut Sementara itu, tokoh dua ormas pelaku bentrokan akhirnya sepakat untuk berdamai Kesepakatan damai itu dilakukan di hadapan musbida Bali Selain berdamai, mereka juga berjanji akan menyerahkan para pelaku bentrokan Serta menyerahkan senjata tajam milik mereka Jadi poinnya adalah baik Laskar, Bali maupun Baladika Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada kita semua Kepada pimpinan daerah, kepada masyarakat Bali Dan mereka berjanji tidak akan mengulangi kembali Atau memlakukan balas jendam dan lain-lain Dengan kesepakatan damai ini, diharapkan kondisi keamanan di Bali kembali kondusif dan tidak terjadi lagi bentrokan Dari Denpasar Bali, Adi Gunawan, Alfani, TV One mengabarkan Polemik pendapat soal keabsahan operasi angkutan online terus bergulir di masyarakat dan dalam tubuh pemerintah Kita akan simak beberapa pendapat pemerintah soal operasi angkutan online yang kini menjadi perdebatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain di Tanah Air, lain juga di negara Malaysia Pemerintah Malaysia dalam waktu dekat akan memberikan izin operasi kepada sejumlah perusahaan taksi berbasis online Salah satu alasannya adalah jasa taksi ini diminati oleh 76% warga Malaysia Izin operasi yang diberikan setelah perusahaan taksi berbasis online tersebut Memenuhi sejumlah persyaratan yang diajukan pemerintah Malaysia Dalam waktu dekat, pemerintah Malaysia akan segera mengumumkan izin operasi sejumlah perusahaan taksi online Seperti Uber dan Grab Car di negeri jiran Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan pembicaraan serta menggelar survei terhadap 45 ribu warga Malaysia Dari pembicaraan dengan Uber dan Grab Car, pemerintah Malaysia telah mengajukan sejumlah persyaratan Di antaranya adalah setiap taksi berbasis online harus menyiapkan asuransi untuk para penumpangnya Serta kelayakan dan keamanan kendaraan yang digunakan harus diperiksa secara reguler oleh PUSPACOM Seperti di Indonesia, jasa taksi berbasis online ini sempat ditentang supir taksi reguler Galiran jasa mereka dinilai dapat mengganggu periup nasi taksi reguler Namun pemerintah Malaysia rupanya tidak mengindahkan Mereka sebaliknya berpendapat pelayanan taksi online dapat diterima dengan baik konsumen Terutama kalangan anak muda Malaysia Apalagi 86% responden survei berpendapat taksi reguler kerap menetapkan tarif di atas harga normal Atau dengan kata lain pelayanan taksi reguler dinilai sangat buruk Dari Kuala Lumpur, Dodi Kusmayadi, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan Kita kembali ke kabar lainnya Pasca pengunduran diri Setia Novanto dari pelaksanaan tugas ketua DPR, Fadli Zon menyatakan Bahwa pimpinan DPR sudah menerima surat dari fraksi Golkar Fraksi Golkar telah menunjukkan Adi Komarudin untuk menggantikan Setia Novanto sebagai ketua DPR Dari beberapa nama yang sempat disebut oleh sekjen partai Golkar, Idrus Marham Fraksi Golkar akhirnya menunjuk ketuanya di DPR, Adi Komarudin Untuk menggantikan Setia Novanto yang telah mengundurkan diri Kita melakukan sesuai mekanisme yang berlaku Dari Lapin dan menurut undang-undang Kemudian Lapin menentukan pelaksanaan tugas oleh kawan-kawan Saya diminta untuk menjadi pelaksanaan tugas ketua DPR Kemudian kita menyurati kepada pimpinan fraksi Dari Pak Setia Novanto, yaitu dari fraksi Golkar Dan kami juga sudah mendapatkan suratnya Tinggal nanti kita, mungkin karena ini masa sidang yang sangat pendek Hari ini akan ditutup Pelantikannya sendiri mungkin akan pada awal masa sidang yang akan datang Pelantikan untuk ketua baru Polisi terus mengusut kasus postingan foto presiden dan artis Nikita Mirzani Polisi menemukan adanya pelanggaran pornografi Serta undang-undang informasi dan transaksi elektronik Akun Twitter milik Julianus Paunganan alias Ongen Terus diusut oleh penyidik Mabes Polri Ongen telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi Serta pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik Akun milik Ongen menjadi sorotan setelah pada periode 12 hingga 14 Desember kemarin Mengunggah foto Jokowi Dodo saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta Namun foto tersebut disertai tulisan yang tidak pantas Ya kita sudah lakukan pengkajian terhadap Yang diposting itu Memang dari hasil kajian kami ada memenuhi beberapa unsur-unsur pidana Yang pertama adalah pornografi Kemudian yang kedua adalah melanggar undang-undang ITE pasal 45 Sehingga kita berkesimpulan bahwa ini sudah memenuhi unsur Melakukan tindak pidana oleh karena itu kita lakukan tindakan Kemudian kita proses lembar selanjut untuk bisa kita bawa ke pengadilan Karena dari situ bukan tidak ada unsur kritiknya juga tidak ada Unsur konstruksinya tidak ada Adanya penghinaan dan juga pornografi dan undang-undang ITE yang dilanggar Sementara itu rumah Yulianus Paong Anan di kawasan penjatan Jakarta Selatan, Lengang Tak terlihat aktivitas di depan rumah Ongen yang ditangkap pada hari Kamis lalu Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Kamis kemarin giliran para pemain stand-up komedi Yang mendapat kehormatan makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara Dialog santai bergulir dalam acara makan siang itu Bahkan Presiden menginisiasi digelarnya Piala Presiden untuk para pemain stand-up komedi Ada satu hal yang mengembirkan buat kita Bahwa Presiden bersedia nanti membuat Piala Presiden Stand-up Piala Presiden Piala Presiden Belum nanti kita rencanakan dulu Nanti kita Belum Nanti kita rencanakan dulu Nanti kita ajukan pada Hadiahnya buat saya Kita juga harus Kita juga harus Menunjukkan profesionalisme kita Di selas-sela rutinitas yang bisa jadi membuat penat Lawak memang menjadi hiburan tersendiri Tak terkecuali bagi seorang Presiden Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Perbincangan mengenai pimpinan KPK yang baru akan hadir saat lagi Kita bersama kami Pasca terjadinya bentrokan kepolisian hingga saat ini masih berjaga di depan lapas kerobokan Bali Sementara itu dua ormas yang terlibat dalam bentrokan akhirnya sepakat untuk berdamai dan meminta maaf Pasca bentrokan antar dua organisasi masyarakat di lapas kerobokan Bali Kondisi keamanan masih memanas Untuk mengantisipasi kondisi keamanan Polisi masih melakukan penjagaan di lapas kerobokan Sebelumnya polisi juga melakukan penyisiran di berbagai titik pos ormas Untuk mengantisipasi bentrok susulan Dalam bentrokan kemarin Empat orang tewas dan sejumlah lainnya terluka Bentrokan terjadi antara napi blok C dan blok D Yang ditinggarai merupakan anggota dua ormas di Bali Bentrokan juga terjadi di luar lapas dan meluas hingga ke jalan teku umat dan pasar Polisi masih menyelidiki provokator dalam bentrokan yang mengganggu aktivitas warga tersebut Sementara itu tokoh dua ormas pelaku bentrokan akhirnya sepakat untuk berdamai Kesepakatan damai itu dilakukan di hadapan musbida Bali Selain berdamai, mereka juga berjanji akan menyerahkan para pelaku bentrokan Serta menyerahkan senjata tajam milik mereka Jadi poinnya adalah baik Laskar, Bali maupun Baladika Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada kita semua Kepada pimpinan daerah, kepada masyarakat Bali Dan mereka berjanji tidak akan mengulangi kembali Atau melakukan balas jendam dan lain-lain Dengan kesepakatan damai ini, diharapkan kondisi keamanan di Bali kembali kondusif dan tidak terjadi lagi bentrokan Dari Denpasar Bali, Adi Gunawan, Alfani, TV One mengabarkan Polemik pendapat soal keabsahan operasi angkutan online terus bergulir di masyarakat dan dalam tubuh pemerintah Kita akan simak beberapa pendapat pemerintah soal operasi angkutan online yang kini menjadi perdebatan Terima kasih telah menonton! 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 Seorang petani karet di Kabupaten Oganilir diringkus polisi akibat mengedarkan uang palsu. Petani warga Indralaya Oganilir ini mengaku kerap mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Oganilir dan Prabu Muli, Sumatera Selatan Modus yang digunakan tersangka dengan cara mengedarkan uang palsu di toko-toko kaki lima dan kemudian mendapatkan kembalian uang asli Polisi menyita uang sisa kejahatan sebanyak 700 ribu rupiah berbentuk pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah Ia kini terancam hukuman 15 tahun penjara Seorang anggota komplotan di sindikat pemalsu BPKB mobil HS dibekuk aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung Pelaku membuat BPKB palsu dengan cara merental mobil lalu membuat palsuan BPKB dari data surat-surat kendaraan asli Setiap BPKB mobil palsu biasa dijual seharga 8 juta rupiah kepada pelaku sindikat lainnya Yang kemudian digunakan untuk meminjam uang ke pihak bank Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti 2 buah BPKB palsu Sementara 4 anggota komplotan pemalsu BPKB lainnya masih dikejar polisi Tiga kawanan rampok membobol toko di Tasik Malaya Jawa Barat diringkus polisi Dari tangan para pelaku polisi menyita satu unit mobil, satu gunting baja, kunci palsu, dan barang lainnya yang biasa digunakan untuk beraksi Kawanan ini dikenal sadis karena tidak segan-segan mengani ayah korban Dengan berpura-pura bertamu dan menyatakan tempat kontrakan Komplotan ini biasa beraksi di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, hingga Tasik Malaya Jawa Barat Polisi kini tengah mengejar tersangka lain yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil kejahatan Tim TV One mengabarkan Ketika informasi lainnya, hujan deras selama tiga hari terakhir membuat tebing batu setinggi 30 meter di lalam Panua, Majene, Sulawesi Barat, Longsor Longsoran batu menutupi jalur lintas Barat Sulawesi dan hampir melumpuhkan lalu lintas di jalan penghubung antar provinsi tersebut Longsornya puluhan kubik material batu kapur ini di lalam Panua, Pambuang, Majene ini Menutup satu-satunya jalur penghubung antar tiga provinsi Jalur dari dan menuju Sulawesi Selatan Kita akan mengajak Anda untuk bergabung ke Sleman, Yogyakarta Bergabung dengan reporter TV One, ada Dhani Tarian Dini yang akan mengabarkan informasi Ini terkait dengan bentrokan ya, yang kabarnya sempat terjadi antara dua klub sepak bola Kami akan menyapa Danita Riyadini langsung dari Sleman, Yogyakarta Danita, silahkan laporan Anda Ya, venue juga bayu, terkait dengan informasi bentrok antar supporter yang terjadi di jalan menuju ke Yogyakarta Karena hari ini memang akan diadakan pertandingan antara Arema Kronos melawan Surabaya United Nampaknya tidak terjadi di Yogyakarta, karena sejauh ini kami memantau untuk di Yogyakarta Hingga saat ini masih dalam kondusif di Yogyakarta sendiri Saat ini khususnya di Stadion Maguarjo Yogyakarta sudah dipadati oleh pendukung Supporter yang, pendukung ataupun supporter yang nanti akan memberikan dukungan terhadap tim kesayangan mereka masing-masing Dan kami mantau saat ini, informasi yang kami peroleh juga nanti ya Ataupun saat ini, sekitar pukul 16 lebih ini merupakan batas akhir dari supporter Arema Kronos Yang diharuskan untuk sudah berada di dalam Stadion Maguarjo Yogyakarta Sementara untuk di atas pukul 18, informasi yang kami peroleh Nanti supporter dari Surabaya United akan mulai masuk ke dalam Stadion Maguarjo Yogyakarta Pihak baik TNI maupun Polri memang terus berkoordinasi di kawasan Yogyakarta Terutama dipusatkan di Stadion Maguarjo Yogyakarta ini Mereka memberikan pengamanan yang cukup ketat, berlapis-lapis Tidak hanya di dalam area Stadion Maguarjo saja Namun ada di sepanjang jalan menuju arah Stadion Maguarjo Maupun perbatasan-perbatasan masuk ke dalam daerah istimewa Yogyakarta Untuk jumlah pendukung dari Aremania Maksud kami pendukung dari Arema Kronos Ataupun mereka biasa menyebutnya dengan Aremania Ada sekitar 23 ribu pendukung Yang siap memberikan dukungannya terhadap tim kesan mereka Sementara untuk pendukung dari Surabaya United juga sudah siap untuk memberikan dukungannya terhadap mereka Terkait dengan bentrok yang terjadi sebelumnya Antara supporter, tadi kami sempat berbincang dengan supporter atau pendukung yang ada di Stadion Maguarjo Yogyakarta Mereka memang sempat menyatakan kecewa Karena sebelum pertandingan dimulai Ada insiden yang tidak diinginkan Sehingga mereka berharap agar jalannya pertandingan yang akan digelar malam hari ini Kick off sedikit akan dimulai sekitar pukul 19.30 Akan berjalan dengan lancar Nanti pertandingan akan berakhir sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat Sementara para pendukung ataupun supporter dapat mendapatkan tiket dengan harga Rp30.000, Rp50.000 dan VIP sebesar Rp75.000 Sementara untuk pihak dari PNI sendiri dan polisi juga saat ini Terus melakukan penjagaan hingga pertandingan usai Kita kembalikan ke Anda, Fanny juga Bayu di Jakarta Baik, Danita Riyadini terima kasih laporan Anda langsung dari Jogjakarta Bayu kita tentu berharap semoga pertandingan nanti berjalan dengan lancar Seorang waknum polisi aktif di Riau tertangkap tangan saat bertransaksi narkotika Sementara di Tasik, Malaya, Jawa Barat, tiga kawanan rampok membobol toko dirimu